Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promo Fulsa dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal Yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antara itu ada review Tes akur titik gudang dan juga ada Rekomendasi Senapan Angin juga Dan di video kali ini saya akan Merekomendasikan untuk Senapan Angin FF terbaik harganya itu 3 jutaan Dan ini kita akan terus untuk Sepek-sepek 3 Senapan Angin ini Dan sepun saya merekomendasikan untuk Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana ini kabarnya Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilantarkan terus kini Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan semoga Jika kalian turun terus Bahkan bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian juga penonton Sepek-sepeknya dan juga penandangan Senapan Angin Yang akan terima kasih Tonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mencari untuk merekomendasikan untuk 3 Senapan Angin Yang ada di belakang saya Yang pertama itu ada F-Ecron Barakuda Ada juga F-Ecron Semi-CNC Dan juga ada Senapan Angin F-EcWTP Kita bahas dari bagian Rasnya dulu Kita bahas dari yang Senapan Angin yang pertama Yaitu Senapan Angin F-Ecron Barakuda Kita bahas dari bagian Rasnya terlebih dahulu Untuk rasnya Rasnya ini menggunakan Laras Basis Simples Yang pasnya sudah dilengkapi Dengan serombong Yang mempunyai OD22 Untuk serombongnya ini ada Double serombong Karena di sini ada berwarna Merah dan juga ada berwarna Apa namanya hitam Ini namanya Double serombong Untuk panjang rasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alurnya 12 cm OD-nya 14 Untuk di ujungnya laras Di bagian sini Ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu Ganti menggunakan Peredam Intinya Kalau kan si koin Sabnya Bukan bisa banget Ganti menggunakan Peredam Agar tidak fisik Dipakain peredam Saja gitu ya Untuk bagian tabung Tabung yang ada di bawah Nyalas ini Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan Tabung GSM Tapi di sini Menggunakan tabung Venom Untuk di antara Rasnya tabung Sudah dilengkapi Dengan satu Cincin ras juga Di sebelah sini Ada bagian cincin ras Di ujungnya tabung Untuk fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara ras Dan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya Agar merilungi ras Dan tabung Tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Misalnya kalau di sini Tidak ada cincin ras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pastinya tidak akan Lepas sasaran Makanya di sini Dilengkapi dengan cincin ras Agar aman Dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Untuk bagian Pengisian angin Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah sini Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya juga Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak Memiliki pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan Kompa Komersor Intinya kalau kalian tidak Mempunyai PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan Kompa Komersor Itu bisa banget ya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Itu pastinya ada Di manometernya Untuk manometernya Ada dikebalikan Dari pengisian angin Untuk kapasitas anginnya Itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya Angin sudah mencapai 1000 itu buruan Kalian ini sih Jangan sampai Dianolkan Intinya Kesenapan angin kalian Itu pastinya tidak mudah Rusak Jatuh tapunya Tidak mudah Bocok juga Setelah aja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Dianolkan Untuk bagian Chamber Chambernya ini Menggunakan Chamber Dula Seri 6 Semi-CRC Untuk Alasnya Yang berarti Pastinya ada Bagian Tementing Atau Ternar Temoskopnya Untuk bagian Bagian Di tengah sini Ada bagian Pengisian Pernuh Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga Ada singleshootnya Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada singleshoot Intinya bisa diganti Dengan magazine Juga bisa diganti Dengan singleshoot Jika kalian ingin Yang magazine Bisa diisi Dengan magazine Kalau tidak Suka yang magazine Bisa diganti Dengan singleshoot Saja Karena ada 2 pengisian Untuk disini Ada bagian Tarikan Untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan Slever Sini Sudah menggunakan Tarikan Modern Yaitu Tarikan Slever Bukan Menggunakan Tarikan Slever Sehingga Lebih mudah Dan Pastinya Enek Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Karena Sudah menggunakan Tarikan Slever Untuk Di belakang Sini Ada bagian Sleperan Power Sleperan Power Yang Big game Yang Bisa Tentang Semua Game Itu Yang Kecil Bagian Bawahnya Senapan Disini Ada bagian Trigger Trigger Sudah menggunakan Trigger Max Untuk Di Sleperan Trigger Pasal Sudah Ada Sleper Tigger Atau Pengaman Picu Fusing Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Misalnya Senapan Angin Dipakai Anak Kanan Itu Akan Bahaya Banget Karena Senapan Angin Ini Bukan Mainan Gunakan Senapan Angin Yang Dengan Memcet Pengaman Picu Atau Sleper Trigger Sajanya Agar Aman Dan Pastinya Tidak Dipakai Sembarang Orang Untuk Bagian Popor Popor Ini Menggunakan Popor Tomper Atau Popor Kayu Terbuka Dari Bahan Kayu Mau Sehingga Lebih Dan Pastinya Tidak Mudah Puata Untuk Popor Ini Sudah Dfinishing Berwarna Coklat Dan Di Atasnya Popor Ada Setelan Pipi Yang Bisa Dinaik Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Bagian Setelan Pipinya Bisa Dinaik Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Di Belakang Pempat Pas Sender Bahu Yang Terbal Dari Kalian Sehingga Lebih Nyaman Dan Pas Nampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Gitu Oke Kita Bagikan Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin F Semi Apa Mau Kita Senapan Angin Yang Kedua Senapan Angin F Semi CNC Kita Bahas Dari Bagian Cember Nya Dulu Untuk Cember Ini Menggunakan Cember Dua Seri 6 Semi CNC Untuk Bagian Apa Namanya Artistic Ini Ada Bagian Setelan Apa Ada Bagian Lemonting Atau Penaruh Teleskop Untuk Bagian Pengisian Pulu Ada Di Tengah Cember Sini Untuk Pengisian Ada Dua Pengisian Ada Magajin Dan Ada Single Ada Dua Pengisian Bisa Diisi Dengan Magajin Juga Bisa Diisi Dengan Single Shoot Jika Kalian Yang Magajin Bisa Diisi Dengan Magajin Kalau Yang Magajin Bisa Diganti Dengan Single Set Cajian Mudah Banget Untuk Diatur Sesuai Selera Kalian Karena Ada Dua Pengisian Untuk Bagian Tarikan Tarikan Ini Sudah Menggunakan Tarikan Slever Bukan Menggunakan Tarikan Gale Tapi Disini Sudah Menggunakan Tarikan Slever Kalian Putar Ke Kiri Untuk Semul Game Dan Kanan Big Game Untuk Buruan Kecil Burung Tupa Dan Sebagainya Kalau Big Game Baru Yang Buruan Besar Yang Berkaki Empat Kayak Debbie Biawak Dan Sebagainya Juga Kalau Kalian Menggunakan Stand Power Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Besar Dan Semul Game Itu Yang Kecil Untuk Bagian Trigger Disini Trigger Masih Menggunakan Trigger Klasik Ya Kalian Tadi Sudah Menggunakan Trigger Masih Menggunakan Trigger Klasik Untuk Trigger Pas Sudah Dilengkapi Dengan Safe Trigger Atau Pengaman Picu Yang Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Ini Agar Tidak Dipakai Sembalang Orang Yang Aman Banget Sudah Ada Pengaman Picu Disini Ya Kalau Kalian Tidak Lagi Gunakan Senapan Angin Yang Dengan Pengaman Picu Atau Safe Tiga Cacen Agar Aman Dan Tidak Dipakai Untuk Sembalang Orang Untuk Bagian Pop 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 Ini Menggunakan Pop Pop Klasik Yang Terberada Bahan Kayu Maunis Sehingga Lebih Awet Dan Tidak Mudah Patah Juga Menggunakan Pop 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 Klasik Untuk Di Atas Pop Pop Sudah Ada Setelan PP Yang Bisa Dina Untuk Sesuai Selera Kalian Jika Kalian Ini Lebih Tinggi Bisa Diatur Saja Kalau Tidak Suka Yang Lebih Tinggi Bisa Diturunkan Saja Mudah Untuk Diatur Sesuai Selera Kalian Untuk Di Belakang Pop Pembali Gensan Dan Bahu Yang Terbuat Dari Kalian Mentas Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bahu Kalian Oke Kita Bahas Bagian Menggunakan Laras Basis Simus Yang Pasnya Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Juga Untuk Serombong Ini Mempunyai OD 22 Untuk Panjang Lars Panjang Itu 60 cm Alurnya 12 OD 14 Untuk Di Ujunya Laras Ada Bagian Penutup Laras Yang Punya Sebagai Variasi Tapi Bisa Juga Kalian Bisa Ganti Menggunakan Peradam Intinya Kalau Bisa Gantinya Menggunakan Peradam Kalau Kalian Tidak Suka Bisa Bisa Dibakain Peradam Saja Untuk Bagian Tabung Disini Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 Saya Bukan Menggunakan Tabung GSM Tapi Disini Masih Menggunakan Tabung Venom Kayak Atas Tadi Untuk Antara Laras Dan Tabung Sudah Dilengkapi Dengan Satu Cincin Ras Yang Memperkuat Antara Laras Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Semisal Kalau Disini Tidak Ada Cincin Laras Pasti Akan Goyang Dan Kalau Kalian Gunakan Untuk Berburu Pasti Tidak Akan Cepat Sasaran Makanya Disini Dilengkapi Dengan Cincin Laras Agar Aman Dan Pasti Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Amat Banget Kalau Sudah Ada Cincin Laras Untuk Bagian Tidak Memiliki Pompa PC Bisa 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 Dengan Kompa Kolom Perso Untuk Bagian Manomet Untuk Manomet Untuk Melihat Kapasitas Angin Untuk Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Jangan Sampai Dianol Biar Senapan Angin Kalian Pasasnya Tetap Awal Dan Untuk Tidak Mudah Bojok Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dianol Kita Terbahas Senapan Angin Terakhir Senapan Angin FXWTP Kita Bahas Dari Bagian Laras Untuk Kelasnya Ini Menggunakan Laras Z2S Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Mempunyai OD22 Untuk Panjang Panjang Laras 60 Alurnya 12 OD 14 Untuk Di Ujung Laras Ada Bagian Panjang Untuk Laras Yaitu Sebagai Variasi Tapi Bisa Kalian Ganti Menggunakan Peredam Intinya Menggunakan Peredam Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Untuk Di Antara Lash Sudah Dilengkapi Dengan Satu Intinya Ada Di Bagian Ujung Tabung Yang Memperkuat Atau Memperikat Antara Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Banget Kalau Sudah Ada C Jelasannya Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Untuk Bagian Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Cooper Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Banyak Pompanya Dengan Kompa Kompresor Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kapasitas Angin Pastinya Ada Di Manometernya Untuk Manometernya Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dienalkan Agar Cenapan Angin Kalian Tidak Mudah Bocor Tapi Tidak Mudah Rusak Juga Tidak Semi C&C Untuk Di Asa Cambik Pasnya Ada Lemonting Atau Pernah Traskop Untuk Bagian Pengisian Puru Pengisian Ada Pengisian Sini Untuk Pengisian Ada 2 Pengisian Ada Magazine Dan Single Ada Dua Pengisian Bisa Sesuai Dengan Selara Kalian Jika Ingin Yang Magazine Bisa Disi Dengan Magazine Bisa Dganti Single Yang Mudah Untuk Sesuai Selara Kalian Karena Ada Untuk Bagian Tarikan Ini Sudah Menggunakan Tarikan Sliver Bukan Menggunakan Tarikan Galet Tapi Disini Menggunakan Tarikan Sliver Sehingga Lebih mudah Dan Pasnya Enteng Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Untuk Di Belakang Ada Bagian Setelan Power Bisa Tarikan Kiri Semual Game Dan Kanan Big Game Bic Game Untuk Bermisar Seperti Pb Biawa Dan Sebagainya Kalau Semual Game Itu Baru Yang Bulan Kecil Burung Tupai Dan Sebagainya Juga Kalau Kalian Menggunakan Star Power Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Yang Bisa Semua Game Yang Kecil Untuk Bagian Trigger Menggunakan Trigger Klasik Untuk Di Atas Trigger Pasti Ada Saftor Trigger Atau Pengalaman Picunya Sebagai Pengalaman Untuk Senapan Angin Agar Tidak Dibakai Sembarang Orang Sen Atau Self Trigger Sajanya Agar Aman Dan Tidak Dipakai Sembarang Orang Untuk Senapan Angin Untuk Bagian Poplar Ini Menggunakan Poplar Klasik Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Maoni Sehingga Bewat Dan Tidak Mudah Patah Yang Mudah Patah Untuk Di Setelan Pipi Ya Paca Dinaik Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Tiga Senapan Angin Ada Setelan Pipinya Semua Untuk Tiga Senapan Angin Ini Dan Untuk Di Belakang Yang Apalagi Ada Bagian Sand Dan Bau Yang Terbuat Dari Karet Menta Sehingga Lebih Naman Dilepas Nampuk Banyak Saat Kalian Gunakan Untuk Persender Di Bahu Kalian Nampak Karena Pembatan Itu Dari Karet Mentah Gitu Sudah Kita Bahas Tiga Senapan Angin Ini Sekarang Kita Akan Bahas Untuk Harga Seluruh Ini Terserah Kecuali Tiga Wilayah Di Antara Wilayah Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Intinya Kalau Yang Diluar Tiga Wilayah Cepat Jangan Sampai Gak Bisa Senapan Angin Untuk Harga Promonya Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Angin Sudah Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Yaitu Ada Tas Tali Sandang Gantungan Pluruh Pluruh Tas Magajin Pedem Dan Juga Ada STKS Dan Juga Ada Bonus Satu Lagi Ada Tele Basner Ada 8 Bonus Kelengkapan Lengkapannya Banyak Cepat Senapan Angin Kedua Senapan Angin F-Econ Harga Cuma Rp3.200 Saja Termasuk Harga Promonya Ada Papua Maluku Ada NTT Ada 7 Bonus Kelengkapan Ada Kelengkapan Telenya Ada 8 Bonus Kelengkapan Banyak Kelengkapannya Jangan Lupa Cepat Di Order Untuk Senapan Angin Terakhir Senapan Angin F-Econ WTP Senapan Angin Harga Cuma Rp3.800 Saja Harga Promonya Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilay Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Untuk Bonus Bonus Ada Tas Tali Sandang Gantungan Puruh Pluruh Magajin Kecuali Juga Intinya Ada 7 Bonus Kelengkapan Ada Tambah Satu Kelengkapan Ada Tele Pesna Disini Ada 8 Bonus Kelengkapan Kelengkapannya Itu Banyak Harganya Murah Cepat Jangan Sampai Gampus Senapan Angin Dan Untuk Kalian Kalau Minat Dengan Senapan Angin Kalian Hubungi Nomor Yang Dibawain Saja Kalau Tidak Dibawain Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Cara Pembayarannya Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Juga Ada Cara Transfer Atau Bayar Tempat Untuk Cara COD Pastinya Gampang Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Kinerikan KTP Sebesar 100 Rp Saja Untuk Anda Jadi Keseriusan Anda Untuk Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Link Deskripsi Oke Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketika Saya Bisa Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Dia Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah